selauh menjadi pembahasan menarik ketika kita berbicara tentang sepeda keluaran poligon sepeda ini merupakan kasta kedua di seri Sisqiu ya ini adalah sepeda poligon Sisqiu T7 model terbaru di tahun 2022 di tahun 2022 ini poligon merubah tampilan Sisqiu T7 di tahun sebelumnya menggunakan warna yang cerah sekarang Sisqiu T7 lebih kalem dengan perpaduan abu-abu dan hitam hal ini menambah kegarangan dari Sisqiu T7 seperti yang kita ketahui bahwa Sisqiu T7 ini masuk ke genre XJ Trail yang mana Sisqiu T7 ini dibekali dua ukuran roda 29 dengan Ford travel 140 mm sedangkan untuk roda 27,5 dengan tinggi Ford 150 mm dengan ini tentu merupakan spesifikasi ukuran dari pabrikan yang tidak bisa ditolerir dalam penggunaannya biasanya kita tergoda menggunakan sepeda Sisqiu T7 seris ini ke track curam dan ekstrim ini dikarenkan ukuran fork yang bisa dikatakan sudah tinggi bila dilihat di halam web resminya poligon sekarang memberikan penjelasan penggunaan yang sangat jelas fitur FA key sekarang diperlihatkan lebih jelas lagi hal ini tentunya untuk menjawab semua pertanyaan para konsumen dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka oleh karena itu saya akan membahas seputar pertanyaan pertanyaan tersebut tentunya ini akan memberikan sedikit informasi tentang kegunaan sepeda ini pertanyaan pertama yang sering muncul adalah tentang penambahan ukuran panjang travel Ford di sini dijelaskan bahwa spesifikasi optimal dari Sisqiu T7 dan 8 adalah ukuran 140 mm dan 150 mm serta apabila dilakukan penambahan akan berdampak fatal terhadap frame atau dengan kata lain geometri Sisqiu T7 dan 8 ini didesain untuk ukuran minimum Ford 140 dan ukuran maksimum 150 mm jadi ketika menambah ukuran di atas angka maksimum akan berubah pula titik kekuatan pada frame tersebut dan tentunya ini akan berdamak fatal pertanyaan kedua yang sering ditanyakan kepada orang yang ahli adalah bisa tidaknya digunakan untuk melewati drop dan tentunya Sisqiu T7 dan 8 ini bisa untuk digunakan melewati drop dengan tidak melebihi satu meter alasan mengapa tidak boleh melebihi satu meter adalah karena alasan tinggi Ford yang tidak bisa meredam secara maksimal hantakan yang terjadi ketika landing memang kenyataannya banyak atlet profesional bisa menggunakan serita ini untuk melewati drop tinggi tapi bila bisa dilakukan secara terus-menerus akan membuat usia Ford semakin pendek serta kembali lagi ke geometri frame itu sendiri yang tidak bisa maksimal meredam guncangan ekstrim secara terus-menerus mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontar dari beberapa orang mengenai kegunaan sepeda Sisqiu T7 jadi pesan dari saya lebih bijak lagi dalam penggunaan tujuannya agar sepeda lebih awet dan bisa digunakan sesuai kebutuhan kita